Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini saya akan membahas Kira-kira mitos telur ganjil dan kenap Itu benar atau tidak sih Sebelum mulai video ini Jangan lupa untuk like, subscribe Dan tinggalkan komentar Sebelum mulai videonya Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Kepada teman-teman yang sudah subscribe channel saya Doakan terus teman-teman semua Agar channel saya semakin maju Semakin berkembang Sehingga subscribernya terus bertambah ya teman-teman Amin amin Sebelumnya mohon maaf juga teman-teman semua Ini pertama kali saya Memakai media tongsis ya teman-teman semua Karena dari tadi mencari pencahayaan itu susah sekali ya Sehingga ini sudah ketemulah lumayan Yang penting suaranya saja jelas lah Biar teman-teman semua bisa Mendengarkan dengan jelas ya Tidak samar seperti itu Perkenaan dengan telur ganjil genap Itu memang ada sejarahnya ya teman-teman semua Saya sudah sering berbicara dengan pakar-pakar burung merpati Terdahulu ya ini bahasanya terdahulu Karena pada saat itu mungkin usia saya masih sekitar 15 tahun ya Itu saya sering belajar kepada pakar-pakar burung merpati di wilayah kami Yang mana wilayah kami dahulu itu terkenal sekali dengan Para master burung merpati Di sini terkenal dengan Lapak Yang sangat legendaris ya Yaitu kalangan burung darah Namanya Pak Huzaksa Seperti itu ya Yang sebelumnya sudah pernah saya Bahas di Pasal usul Trahbanteng Nanti kapan-kapan insya Allah teman-teman semua Saya review kalangannya ya Yang ada di Wilayah Desa kami Itu sangat legendaris teman-teman semua ya Sayangnya sekarang itu sudah menjadi perumahan Perlu diketahui bahwa telur ganjil dan genap itu Sebuah kepercayaan dari Para pecinta burung merpati yang ada di Indonesia Ya banyak sekali Yang percaya Bahwa ketika mau beternak burung merpati Itu yang diambil telur ganjil Maksudnya seperti ini teman-teman semua Telur pertama Kemudian Giring Kemudian nelor lagi itu dinamakan telur kedua Kemudian giring Kemudian bertelur lagi dinamakan telur ketiga Kemudian giring Kemudian bertelur lagi dinamakan telur keempat dan seterusnya Dari Telur satu Dua Tiga Empat ini Ya jelas ya yang satu itu ganjil Dua genap Tiga ganjil Empat genap Ya itu kebanyakan para peternak burung merpati Itu mengambil di telur yang satu Tiga ya Dan juga lima ya seperti itu Pokoknya yang ganjil lah Telur-telur yang genap seperti dua ya Telur dua ini Telur empat ya Itu tidak diambil teman-teman semua Dengan alasan mitos tadi ya Mitos telur ganjil Telur genap Sekarang pertanyaan seperti ini Bagaimana dengan saya sendiri ya Jadi kalau misalnya dengan saya sendiri teman-teman semua Saya kadang terlalu capai ya teman-teman semua untuk menghitung telur ganjil Telur genap Telur ganjil telur genap ya Saya lebih fokus kepada burung merpati Seperti itu player yang akan dilombakan Ya kalau saya harus menghitung Ini telur ganjil telur genap Telur ganjil telur genap Mungkin tidak bisa ya teman-teman semua Karena yang jelas saya punya kesibukan juga Selain bermain burung merpati Maka dari itu Simpelnya gini saja teman-teman semua Saya itu Jika ingin menetaskan burung Yang pertama biasanya Ketika burung habis juara Teman-teman semua itu Telurnya biasanya saya teteskan teman-teman semua ya Itu setelah burung juara Itu yang pertama Kemudian yang kedua Itu biasanya saya menetaskan telur Itu ketika burung babuan Itu sedang kosong Memang tidak Sedang posisi mengeram Itu pasti saya teteskan Ya artinya Lebih gampangnya Pokoknya Lillahita Allah Seperti itu ya teman-teman semua Mau jadi bagus Mau jadi tidak bagus Tapi seringnya sih Alhamdulillah selama ini Anak-anakan yang keluar Bagus Termasuk kemarin Airquake Ya yang juara Itu sebenarnya anak dari airquake Tapi saya namakan airquake Ya Alhamdulillah bisa juara juga Ya itu mungkin kebetulan saja Teman-teman semua Maka dari itu Saya percayanya Pokoknya Seperti itu Ketika Habis juara Biasanya telurnya saya teteskan Terus yang kedua tadi Ketika Memang Posisi burung babuan itu kosong Tidak sedang mengeram Nanti saya teteskan Seperti itu Tetapi Teman-teman semua Bukan saya tidak percaya ya Dengan telur ganjil genap tersebut ya Teman-teman semua Saya tetap Berkeblat pada telur ganjil genap tersebut Artinya Telur ganjil yang diambil Seperti itu Tapi memang Saya kalau harus mengingat-ingat Telur ganjil genap tersebut Saya juru-juru Nyerah teman-teman semua ya Saya pasti Tidak akan bisa lah Karena Kesibukan tadi ya Teman-teman semua Saya punya kesibukan di luar Bermain burung merpati Maka dari itu Kalau saya harus mengingat-ingat Telur ganjil genap ya Saya tidak akan bisa Tidak akan sanggup seperti itu Teman-teman semua Ya mungkin Teman-teman semua Bisa mengambil hikmah Daripada Pembahasan telur mitos Ganjil genap ini Moga silakan Teman-teman semua Kalau memang percaya Ingin berternak merpati Di telur yang ganjil Lanjutkan teman-teman semua ya Karena itu menurut saya bagus Dan itu berdasarkan Pengalaman saya Di dunia merpati kolong Berdasarkan Pembelajaran saya Dengan master-master Merpati kolong Ya para senior merpati kolong Itu menurut saya Bagus lah Monggo silakan Teman-teman semua Bisa mengambil Ataupun beternak Di telur yang ganjil tersebut Ya rata-rata Yang diambil itu Telur ganjil Kalau telur benam itu Rata-rata tidak diambil ya Teman-teman semua Tapi apabila Memang teman-teman semua itu Punya kesibukan Seperti saya Sehingga tidak bisa Memperhatikan ya Ataupun Mengamati Ini telur ganjil Telur genap Ya itu bagaimana ya Itu tadi caranya seperti itu Pokoknya Ketika burung habis juara Biasanya diteteskan Dan yang kedua Yang penting Ada babuan yang kosong lah Itu nanti Diteteskan seperti itu Anda pun hasilnya Nanti kira-kira Bagus atau tidak Ya Alhamdulillah Selama ini saya Hasilnya bagus Terbukti dengan Anakan airquake Yang sekarang saya Nampakkan airquake Yang warna silver Kemarin bisa juara dua Di lapak Lendri Jaya Brexit Mungkin itu saja Teman-teman semua Sedikit pengalaman Dari saya Ini penting sekali ya Teman-teman semua Harap untuk Diperhatikan Untuk para pecinta Burung Merpati Sekali lagi Semoga ini Bermanfaat Untuk teman-teman semua Saya usahakan Terima kasih Yang sebesar-besarnya Kepada teman-teman Yang sudah subscribe Channel saya Juga Saya memohon maaf Yang sebesar-besarnya Apabila Dalam pembuatan video Masih banyak kekurangannya Lagi mohon maaf Yang sebesar-besarnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih